Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar soli-soliha hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria, tetap semangat, Allahu Akbar Tepuk semangat yang kedua Berani Yakin Tangguh Semangat Ceria Allahu Akbar Masya Allah, semangatnya soli-soliha semua Semoga tetap semangat sampai pembelajaran selesai ya Amin Sebelum mulai pembelajaran hari ini Marilah kita buka kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmala Bismillahirrahmanirrahim Materi hari ini yang akan Ustazah sampaikan adalah materi bahasa Lampung yaitu tentang keluarga ku Perhatikan teks berikut ya soli-soliha Judulnya Kasih Sayang Ibu Tepui-tepui Tepui-tepui Bu Linda Ratna 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 umur 0 setahun Bu Linda musik Ratna Sambil nyanyi Kadang bu cerita Bu Linda gajin ngerawat Ratna Bu Linda sayang jamu Ratna Tano Ratna gadu sekolah di SD Negeri 1 Kalianda Lapung Selatan Ratna kelas 1 SD Badano sihat selalu wewah puda Jamu piter Ratna iling nulung ibu Nyapau halaman Ngelap mijo Nyusun buku Ratna patuh penasihat Bu Linda Bali anjak sekolah Ratna nulung ibu Belajar jamu begulau capu kaban surundo Arti dalam cerita tersebut adalah Kasih Sayang Ibu Pagi-pagi Bu Linda sudah bangun Bu Linda masak Menyiapkan sarapan untuk Ratna Bu Linda biasa bangun pagi Setiap pagi Bu Linda sibuk Masak Mencuci Mengepel Dan yang lainnya Semua pakaian Ratna dicuci Bu Linda Sore Bu Linda gendong Ratna Ratna umurnya setahun Bu Linda bermain bersama Ratna Sambil bernyanyi Kadang bercerita Bu Linda rajin merawat Ratna Bul Linda sayang dengan Ratna Sekarang Ratna sudah sekolah Di SD Negeri 1 Kalianda Lampung Selatan Ratna kelas 1 SD Badannya sehat Selalu wajah bagus Dan pintar Ratna gemar menolong ibu Menyapu halaman Mengelap meja Menyusun buku Ratna patuh nasihat Bu Linda Pulang dari sekolah Ratna menolong ibu Belajar Dan Bercanda dengan teman-temannya Itulah tadi Teks Teks tentang kasih sayang Ibu Tugas buat soli-solihah Menuliskan 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 Aksara Lampung Na dan ca Sebanyak 5 baris Dan menjawab soal Di bawah ini Soal yang pertama Sapo sai minja Tepui-tepui Artinya Siapa yang bangun Pagi-pagi Yang kedua Sapo gelaksana Bu Linda Artinya Siapa nama Anak Bu Linda Yang ketiga Nyokilingan Ratna Artinya Apa Kegemaran Atau Kesukaan Ratna Tidak perlu Ditulis Ya soli-solihah Soalnya Cukup Menjawab Jawabannya Saja Yang ditulis Baiklah Demikian Materi Yang Ustazah Sampaikan Ustazah Minta maaf Apabila Ada kesalahan Dalam penyampaian Materi Dan kepada Allah Ustazah Mohon ampun Kita tutup Kegiatan Kita Dengan Mengucapkan Hamdallah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ustazah Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh